Intro Selamat datang kembali teman-teman netizen atau warganet ke konten kedua dari channel youtube Bola Bung Binder hari ini Di konten kedua ini kita akan bahas tentang apa nih Bung Jas? Match Manchester United vs Southampton Final score nya? 9-0 Yang mencetak gol banyak pemain ya? Yang kamu ingat siapa saja? Kan 9 gol nih belum tentu diingat semua oleh Bung Jas kan? Ada Wan Bisaka, ada Kavani Ada Rashford, ada Martial Martial cetak gol nih Bung Jas 2 gol lagi Bagus gol-golnya, terus gara-gara Martial juga dapet penalti nih MU Martial artinya udah mulai bagus dong? Iya mulai bagus dong Oke terus siapa lagi? Fernandes? Fernandes juga Oke game ini berlangsung ketat teman-teman Jangan ketawa, memang game ini berlangsung ketat Walaupun memang di menit kedua Southampton sudah mendapatkan kartu merah Kan tidak mudah gol-gol yang diciptakan oleh Manchester United di game ini Kamu lihat golnya gampang-gampang gak sih? Ini dari MU? Enggak ini mah semua golnya teamwork Teamwork ya kecuali oke The penalty ya kan yang Fernandes score Tapi kan juga kita lihat sebelum penalty tersebut Martial sudah mendapatkan umpan yang memang bagus Dan ada kontak sedikit saja sih sebenarnya dari Bednarek Yang membuat Martial ini terjatuh Kita tahu bahwa segala bentuk kontak minimal, maksimal, disengaja atau tidak disengaja saya kira Sekarang akan diberikan hukuman penalty bagi tim di mana pemainnya yang melakukan kontak tersebut ke pemain tim lawan yang berusaha untuk mencetak gol Wah capek juga nih ya jelasinnya Capek karena di game Wolves vs Arsenal kan juga sama tuh Bungjas Ya kan apa pelanggaran dari David Lewis? Kan dia kan gak melanggar kan? Kamu lihat dia melanggar gak sih di game itu? Ya saya emang gak lihat match Arsenal Oke terus jadi kita bicara MU aja gak apa-apa dia memang gak mau nonton match Arsenal Saya yang nonton tapi saya juga ternyata harus juga nonton game MU Jadi dua TV yang kita nyalain tadi pagi Capek juga listrik juga udah mulai kita bayar cukup mahal nih Jadi yaudah gak apa-apalah kita ikutin saja ya Namanya juga anak sendiri harus kita support anak sendiri So coming back to this match Nah ini yang menarik dari pertandingan ini teman-teman Dari pemilihan pemain oleh Gunnar Solskjaer Memang saya agak sulit melihat jika tidak pakai kacamata Tapi saya lupa juga setor dimana kacamata tersebut Oke Bungjas boleh you sebutin nama-nama pemainnya Nah terus menurut kamu siapa nih yang pilihan terbaik dari kamu Yang diturunin oleh di pertandingan tadi pagi Di line upnya ada goalkeeper Deheya Oke gimana kamu lihat formnya Deheya? Dia bagus dia kan ada dua save yang bagus Ada dua save wah luar biasa kamu ingat ya Jim Wadfros tuh ya yang hampir cetak goal ditinju oleh David Deheya Terus siapa lagi nih? Ada Wan Bisaka Oke gimana kamu lihat Wan Bisaka? Wan Bisaka bagus sampai dia bisa score satu goal Terus siapa lagi? Ada Lindelof Oke Ada Maguire Maguire lucu gak di ini game? Enggak ya? Hah? Oh enggak dong Maguire kan bagus Oke Maguire bagus ya di ini game ya Karena ini juga kemasukan goal Oke terus Luksho? Luksho emang bagus banget Bagus banget oke terus siapa lagi nih? Ada McTominay ada Fred Oke gimana kamu lihat dua pemain ini? McTominay itu goalnya bagus banget Oke Fred kamu lihat seperti apa? Fred juga bagus Oke semua bagus nih kayaknya ya pemain MU menurut Bung Jas terus Mason Greenwood? Greenwood juga kan ada satu assist Assis ya ke siapa dia assist? Ke Rashford Wah luar biasa ingat semua nih temen-temen Saya kapan-kapan lupa loh karena Saya hanya punya short term memory Ya gak masalah ya namanya juga usia sudah bertambah Bruno? Dia juga bagus Bagus Rashford? Rashford juga bagus Cavani? Cavani juga bagus Masa semua pemain MU bagus? Iya bagus dong Waduh Ratingnya juga bagus Iya rating sih bagus Tapi kamu lihat semua pemain MU ini bagus Iya Cavani juga mah bagus banget Itu headernya kan Iya headernya kan Floating Iya dari luksho floating artinya bolanya seperti mengambang ya teman-teman Dan memudahkan Cavani juga untuk mencetak goal Dari Southampton Siapa dong kamu sebutin nih nama-namanya? Ada Ings Ada Ings Ada Adams ya tidak berkutik sama sekali Memang ada peluang dari Adams untuk mencetak goal dan ia berhasil mencetak goal tapi dianulir karena dinilai offside padahal hanya jarinya tampaknya yang keluar dari zona onside And then Stuart Armstrong Ini pemain yang mendapatkan kartu merah ya Jankiewicz ya sayang banget ya di menit-menit awal James Wardpros Geneppo ini selalu menyulitkan para pemain tim lawan Bertrand Stephens Bednarek Dan juga Ramsey Bersama juga dengan Alex McCarthy Jadi bagaimana jalannya pertandingan? Ini bukan pertandingan yang mudah sebetulnya bisa dimenangkan oleh Manchester United Southampton bukanlah tim yang mudah dikalahkan Memang mereka mengalami beberapa kekalahan secara berturut-turut Lawan Arsenal juga mereka kalah dengan skor 1-3 Tapi sebetulnya tim ini menerapkan taktik pressing tinggi ya mirip lah seperti Liverpool Tapi memang kan materi pemain mereka tidak sebaik Liverpool Dan mereka sebetulnya bisa saja menyulitkan MU jika mereka bermain dengan 11 pemain Saya mengatakan menyulitkan MU tapi bukan berarti menghentikan MU untuk meraih kemenangan di ini game Ya karena memang sih di menit-menit awal sudah ada pemain Southampton yang mendapatkan kartu merah Apakah itu pantas kartu merah yang diberikan wasit kepada Jankiewicz pemain muda ya Saya kira ini start pertamanya di Premier League Sangat pantas Karena teman-teman perhatikan meskipun itu adalah 50-50 challenge Tapi kaki dari Jankiewicz mengarah ke paha dari McTominay Jadi jauh dari jangkauan bola Nah itu yang dianggap melakukan pelanggaran yang berbahaya Jadi pelanggaran yang berbahaya tersebut bisa saja mencederai pemain dari tim lawan Maka itu keputusannya adalah kartu merah Tapi setelah kartu merah itu kan tidak langsung Manchester United mencetak gol Mereka butuh waktu untuk bisa menjalin kerjasama di antara satu sama lainnya para pemainnya Maka itu mereka juga mencetak golnya semuanya Melalui proses kerjasama di antara satu sama lainnya So this is a collective way of playing Yang ditunjukkan oleh para pemain Manchester United Tidak mudah juga sebetulnya untuk mencetak begitu banyak gol Lawan tim yang bermain dengan 10 pemain Karena biasanya tim yang bermain dengan 10 pemain Akan betul-betul fokus di pertahanan Dan itu yang dilakukan Southampton pada saat mereka hanya diperkuat oleh 10 pemain Tapi dengan begitu baik ya Aliran bola yang dilepaskan oleh para pemain Manchester United Mendekati lini pertahanan Southampton Juga diimbangi dengan crossing-crossing yang akurat dari kedua fullback Yang memungkinkan Manchester United untuk mencetak begitu banyak gol di pertandingan ini Ditambah juga dengan kreasi serangan yang dibangun oleh Bruno Fernandes Bersama juga dengan Fred Yes teman-teman perhatikan Fred aktif banget di game ini untuk mendukung serangan Dan ia perlu lakukan itu Pada saat tim oposisi bermain hanya dengan 10 pemain Jadi harus ada pemain yang membantu Bruno Fernandes Saya kira bukan Mactomine Mactomine pergerakannya tidak bisa begitu cepat seperti Fred And then look at the goals Luke shot to Wan Bisaka Itu adalah from one fullback to another fullback Kan luar biasa itu adalah goal pertama And then goal dari Marcus Rashford Luke shot juga terlibat secara tidak langsung Memberikan bola ke Greenwood Greenwood ke siapa tuh bolanya? Ke Rashford Iya crossing Good finishing by Rashford Sebetulnya Rashford punya maksud untuk memberikan crossing tersebut Ke Fred atau juga Greenwood yang berada di tiang jauh Tapi Bednarek ini mencoba untuk melakukan intercept atau clearance Yang ternyata intercept atau clearance dari Bednarek tersebut menjebol gawangnya sendiri And then the fourth goal siapa nih yang cetak goal keempat? Coba saya mau tau kamu inget gak? Oh iya inget dong Siapa? Kak Fanny kan itu goal favorit saya Goal favorit kamu? Iya Kenapa goal favorit kamu? Karena assistnya pertama dari Luke shot Luke shot? Oke how did he assist? Iya dia kan cross Ini assist atau crossing? Crossing dan assist juga Crossing dan assist juga Oke terus bagaimana Kak Fanny bisa menyundul bola tersebut? Terus bolanya kan floating Floating oke Deket kepalanya Kak Fanny Deket kepalanya Kak Fanny Jadi dia bisa score Oke terus Kalau saya juga disitu saya juga bisa score Waduh udah mulai pinter ya teman-teman Bungjas artinya Bungjas bahwa Supply bolanya ini bagus Dari para pemain MU yang memungkinkan Para pemain MU untuk bisa mencetak begitu banyak goal Ya kan itu yang tadi juga sudah saya jelaskan Jadi this is not an easy game Saya bingung juga nih Di social media rame Ya kan lawannya 10 pemain Ya kan lawannya 9 pemain Tapi lihat dong proses goal yang diciptakan oleh para pemain MU Tidak ada lucky goal Ada lucky goal gak? Gak Gak ada kan Nah kemudian yaudah lah Ada goal kelima dari Martial Umpan dari Bruno Fernandes Bagus sekali Kontrol dari Martial Kemudian ya bisa score McTominay ini goal dari jarak jauh Bagus juga Bruno Fernandes Ya kita tahu Mengeksekusi penalti setelah Martial dijatuhkan Ada kartu merah juga Bagi Bednarik Anthony Martial again A good goal from him And Daniel James header pass dari Fernandes Ini luar biasa Ya bisa saja tadinya Mencoba untuk melakukan heading langsung Ke arah gaung dari McCarthy Kan bisa saja Ya karena ia sudah lama tidak mencetak goal Ia cetak goal juga Ini dari penalti Saya kira sudah 5 game terakhir nih Saat Fernandes membela MU Fernandes belum mencetak goal Ya kalau asis Memang sudah biasa lah Ya kontribusi asis Tapi di game ini kan Kita tahu ia mencetak 1 goal Kemudian ia memberikan 2 asis That's a good asis to James And James juga bisa mencetak goal Apa yang kita pelajarin dari game ini Yang kita pelajarin bahwa Manchester United Pada saat mereka merancang serangan Para pemainnya terlihat lebih tenang Oke Dan mereka juga bisa mengeksekusi Peluang-peluang yang mereka Ciptakan dengan sempurna Why? Less pressure in this game Kenapa? Karena sekarang posisi MU ini Sebelum game ini dimulai Berada di peringkat nomor 2 Bukan di peringkat nomor 1 Sekarang mereka harus mengejar Mengejar itu berbeda Daripada harus bertahan di atas Berbeda sekali Kenapa? Karena ini adalah pengalaman baru Bagi sebagian besar Para pemain MU Dalam usaha mereka Untuk merebut gelar juara English Premier League Jelas Beban dari para pemain MU Terlihat disini Tidak sebegitu besar Seperti beban Para pemain MU Di game Lonshatfield United Karena mereka perlu menang Untuk tetap berada di nomor 1 And then the game Against Arsenal Jujur Walaupun saya adalah fans dari Arsenal Tapi di game tersebut MU yang mendapatkan Lebih banyak peluang Untuk mencetak gol But they cannot finish off The chances they got Betul kan? Iya Oke so who's the man of the match For you in this game? Luk Shaw Luk Shaw why? Karena asisnya Dua kan Atau lebih Terus dia terlibat Secara tidak langsung Memang itu bukan asis Karena dia terlibat Secara tidak langsung Passing ke Greenwood And Greenwood gave the pass To Rashford Menurut kamu Southampton seperti apa nih Mainnya di ini game? Southampton juga They tried lah Nah they tried Itu dia teman-teman Teman-teman perhatikan Pada saat Southampton Hanya diperkuat 10 pemain Sebetulnya mereka juga ada peluang Untuk mencetak gol Jadi bukan berarti mereka juga Tidak berusaha untuk mencetak gol Oke Shea Adams punya gol di anulir Ya tapi itu lagi-lagi kan Keputusan far Sepertinya jarinya saja Itu yang offside But No choice Keputusan far itu adalah Mutlak harus diterima Sama juga seperti di game Arsenal Ya saya terus-menerus Berbicara tentang game Arsenal Karena saya kesal juga di game itu kan Arsenal kala Itu kan gak fair David Lewis dapat Dikasih kartu merah Lo gak apa-apa lah Kenapa gak apa-apa? Ya you have to accept Ya udahlah Saya harus terima Kan mau tidak mau Tapi bagi fans MU Ya wajarlah Mereka happy Bung Jas seperti kamu Kamu kok happy banget sih hari ini? Ya saya happy dong Glory glory MU Nah teman-teman Jangan lupa juga MU juga pernah menang Dengan skor 9-0 Sebelum Bung Jas lahir Ya kan Pada saat saya juga belum nikah Di musim kompetisi 94-95 Pada saat MU menghancurkan Ipswich Town Dengan skor 9-0 Pada saat itu Bung Jas Andy Cole Mencetak 4 atau 5 gol Saya lupa Jadi ini adalah untuk kedua kalinya Ya yang saya ingat MU bisa menang dengan skor 9-0 Di Premier League Dan mereka bisa mencetak 9 gol ini Saya kira sebuah Hasil akhir yang luar biasa Bagi oleh Gunnar Solskjaer juga Yang sebelumnya Ia selalu dibully Agar ia harus keluar dari Manchester United Ia tidak pantas melatih MU Setelah sebelumnya Out, 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 out Sekarang apa? In, 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 in Stay, 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 stay Arteta juga harus stay Arteta stay gak? Stay dong Oke gak apa-apa Saya diskusi juga tentang Arsenal ke Bung Jas Jadi teman-teman juga bisa melihat Walaupun Bung Jas adalah fans MU Tapi dia juga respect Ke tim-tim lainnya Iya Bung Jas sebelum kita closing Konten ini Ada pesan gak yang ingin kamu sampaikan Ke teman-teman netizen atau warganet Yang merupakan viewers, subscribers Dan juga supporters dari channel YouTube Bola Bung Binder Yang kita hargain, yang kita hormatin Yang kita apresiasi semuanya Ada pesan-pesan yang ingin kamu sampaikan? Teman-teman follow Instagram saya ya Instagram namanya JustKeren underscore 3 kali official Terus abis itu Balik kesini dan subscribe juga Iya Dukunglah kita Agar kita juga semakin berkembang Dalam menyampaikan Analisa yang objektif Fair Dan juga tanpa hujat menghujat No hate Only football Salam Sepat bola